Di SMA Wakefield di Arlington, Virginia, siswa kelas 12 belajar mengidentifikasi berita palsu atau menyesatkan. Kelas ini dipimpin guru IPS Patricia Hunt menggunakan materi digital bernama Checkology yang memberikan contoh nyata berita aktual, juga fake news, atau berita-berita yang menyesatkan. Patricia meminta murid-murid menganalisa yang mana rumor, yang mana fakta. Dan mereka juga terbombardi dengan so-called news, fake news, viral rumors, dan misinformation. Semoga saya, dalam pelajaran saya, adalah mereka akan dapat mengetahui jurnalisme kualitas ketika mereka melihatnya, dan mereka akan dapat mengetahui yang tidak terbaik, yang tidak terbaik, yang tidak terbaik, dan yang lain-lain ketika mereka melihatnya juga. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa remaja mendapatkan mayoritas informasi dari media sosial dan cenderung percaya dengan informasi yang didapat dari teman-teman. Inilah yang ditelaah LSM News Literacy Project yang membuat Checkology. I've really been struck by how students tend to see all information as created equal. If they're younger, they may think that if somebody put it on the internet, they verified it, and it's all true. And they're inclined to believe it and to share it. By the time they're in high school, they're often more cynical, and they may feel that it's all equally driven by bias, by agenda. What's missing is that critical thinking skill to know what to do with all of that information. Siswa jadi lebih kritis mencerna apa yang mereka terima. Now I know how to decipher what's real and what's fake and what to look for. What we want the students to take away is the ability to assess the credibility of all news and information they encounter. I learned about fact-checking and ways to find false news, you know, like by headlines and seeing if there's publishers. I think I'll be able to kind of go through news a lot better. I'll be able to kind of rest easier knowing that I'm not going to be tricked as easily. Tribuan pengajar menggunakan Checkology di Amerika Serikat dan 90 negara lainnya membantu siswa menganalisa apakah informasi yang mereka terima merupakan fakta atau kebohongan. dari Arlington, Virginia, VOA.